Oke teman-teman, petani dan penghobi hidroponik dimana berada Pada video kali ini saya akan mengulas tentang Penyebab dan cara menjegah kuntet pada silada hidroponik Istilah karanya itu blindness atau multiple hiding Kalau istilah awamnya itu kuntet ya, itu yang bahasa di forum-forum yang biasa kita dengar Masalah kuntet ini adalah masalah yang sangat umum Atau yang sering dialami oleh para petani silada Terutama yang memakai bibit yang rentan ya Seperti cair pera, anizel itu sangat rentan akan kuntet ini ya Dan benih sultan seperti Yerzad pun tidak terhindar dari ini Ada juga yang kuntet ya Blindness atau kuntet ini adalah gagalnya, gagal tumbuhnya pucu utama Yang membuat selada tumbuh tidak normal atau bentuknya tidak normal Seperti yang kelihatan seperti ini ya Jadi tidak layak jual atau tidak layak panen nantinya Ya cirinya seperti yang kelihatan di foto ini ya Daunnya keras dan menebal Kalaupun tumbuh pucuknya itu menjadi banyak ya Menjadi banyak dan bercabang Kasus kuntet ini sangat banyak ditanyakan di forum-forum di medsos ya Tanpa mengetahui penyebab utama dan cara mencegahnya ya Kebanyakan cuma Mengawang-awang aja itu apanya Penjelasan yang didapat tentang kasus ini Ini contoh beberapa treat yang Menanyakan tentang kasus ini ya Ini screenshotnya saya ambil dari beberapa grup Hidroponik di Media sosial facebook Baik langsung saja kita bahas Yang pertama tentang faktor utama penyebab dari blindness atau kuntet ini ya Menurut penelitian yang dilakukan di New South West and Queensland Yang dipublikasikan tahun 2013 ya Itu penyebab utama dari blindness ini adalah faktor Suhu dan kelembabannya Suhu yang tinggi dan kelembabannya yang tinggi ya Itu dua faktor utama penyebab dari kuntet Kemudian Penyebab lain itu karena air baku yang berkeluarin tinggi ya Dan yang terakhir adalah penyemprotan atau pemakaian pesticida yang overdosis Kemudian tentang pencegahannya Disini ada beberapa opsi yang disuruh lakukan ya Yang pertama Kecambahkan biji selada Dengan suhu di bawah 20 derajat celcius ya Dan hindari Semehan selada dari suhu yang lebih dari 35 derajat celcius Ya ini dapat diterlakukan dengan Memberi naungan pada semayan kita ya Dengan paranet atau dengan mengeduhkannya pada waktu panas terik Kemudian yang kedua gunakan air baku yang berpkgm rendah ya Air baku yang berkualitas ya Dan pilihlah bibit yang tidak rawan atau rentan ya Kemudian hindari menjembur bibit di panas terik Menjembur bibit di panas terik pada waktu yang panas ya Dan hindari menyeperainya pada waktu yang panas juga ya Kemudian hal terakhir yang dapat kita lakukan Yaitu dengan penyeperain Pada daun Dengan kalsium Dua kali seminggu ya Ya ini di kebun Ini jam 10 Mulai dihindari dari pepalan sinar matahari Langsung ya Jam 10 atau jam 11 Mulai dari semayan Sampai yang remaja umur Di belas HSS ini Ditiduhkan dari pepalan sinar matahari Langsung sampai jam 4 ya Karena tidak pakai paranet Ini saya Sungkup saja dengan strofoam yang telah dilubangi ya Ini untuk mengurangi Intensitas cahaya matahari Menerpa daun sehingga menaikkan suhu pada permukaan Yang dapat mengakibatkan gagal tumbuhnya pucuk Yang menjadikan selada kuntet ya Ya inilah termen khusus yang saya kerjakan di kebunnya Dan sampai saat ini Belum ketemu yang kuntet ya Ada kemarin satu yang kuntet ya Ini jenis maritima Kuntetnya tidak separah Cairi bira ya Dan semenjak melakukan hal ini Tidak ditemukan kuntet lagi Terima kasih telah menonton